wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kawan-kawan kembali lagi dengan mi hobi jadi hari ini kita mau unboxing lagi jangan saya boxin juga ya unboxing terus unboxing tapi yang gak apa-apa demi kalian kita mau unboxing lagi disini saya punya mini arcade games yang 16 bit jadi ini ding dong mini lagi tarang tapi ini bener-bener mirip ding dong ya jadi dia gak punya stick yang seperti sebelumnya yang bisa di pop up sticknya jadi kalian bisa main 2 player ini jadi hanya main 1 player jadi disini dia punya kita lihat nih kalau kalian lihat dia punya spesifikasi 16 bit games player kemudian layarnya tft 2.8 color screen jadi 2.8 inch ya kemudian build-in 220 game dia pakai 3 baterai AA kemudian ya udah langsung kita cek aja ya kita langsung buka dulu unboxing kita lihat seperti apa desainnya dan bentuknya jadi ini kalau kalian mau beli nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi nah ini dia nah ini dia seperti biasa dia ada buku manual game king x200 in 1 ini sih gak sesuai ya dia kayak yang gameboy yang saya yang udah unboxing nanti ada linknya di deskripsi apa ya linknya di atas ini gitu biasa buku manual oke kemudian ini langsung terlihat tada oh ini ada apa sih gak ada oh cuman ada itu lagi gak ada oke nah ini dia ini dia bener-bener kayak ding dong ya di size sampai sekecil ini di skala berapa ya satu banding berapa lagi jadi ini bener-bener kayak ding dong kalau yang ini kalau yang kemarin kan dia si sticknya ini bisa dikeluarin kan kalau ini gak bener-bener fix seperti ini oke coba kita hidupkan aja ya oke kita hidupkan dulu ini ini jadi ini jadi ini jadi dia jadi pakai baterai AA 3 piece ini oke kemudian disini tombol on offnya ini ada disini kemudian ini tombol apa soket baterainya ada disini case baterainya nah ini oke langsung kita hidupkan aduh gak nyala habis baterainya berarti oke ya mungkin langsung aja nanti kita langsung kita cek kita mainin aja ya nanti kalian bisa cek disitu oke oke dari nanti saya sekalian jelasin apa aja yang desainnya jadi biar lebih dekat aja kita ke unboxing aja oke langsung aja boom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mihobi jadi hari ini kita mau ngetes tes yang kemarin ya mini arcade games yang ini yang berapa ya saya juga ini yang 16 bit ya kalau kalian lihat nanti kita mau tes juga yang 8 bit nanti kita buat video unboxingnya dan tes sekarang ini kita ada yang 16 bit ini full factornya sama ya mirip ding dong ya ini kalau kalian lihat ini ada joysticknya kemudian ini ada button A kemudian button B kemudian ini ada reset kemudian ada start ini ada select nah kemudian ini tombol switch on offnya ada di belakang nih ini kalau kalian lihat ini disini nah ini nah mungkin langsung kita hidupin aja ya oke nah siap nah dia udah nyala family sport 220 in one jadi ini kita coba kita pencet press button A nah ini dia tampilannya seperti ini kalau kalian lihat nah ini ada permainannya ada ada tenis ada golf kalau kita reset dia udah langsung sih ya ini nih ya trampolin boxing bowling coba kita mainin satu apa nih nah city battle nih nah ini dia oke ini ya nah mantep kali ini grafisnya lebih bagus daripada yang aduh ini ada yang 8 bit ya tentunya ya kalau kalian lihat ini disini nah ini lebih realistis lah istilahnya halah mati nah manet nah manet ini menurutis nah manet di ini 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 selamat menikmati motif tinggal kalian pilih aja ini permainannya tetap ini lebih tapi cuma 220 ya mungkin ya segitu aja dari saya kita pengetesan ini Archive games yang 16bit kalau kalian nanti tertarik nanti saya kasih link pembeliannya mungkin itu aja dari hobi jangan lupa like video ini jika kalian suka jika kemudian juga subscribe channel mihobi sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati